Dia menjadi alkemis tingkat Raja Dewa pada usia 15 tahun, alkemis tingkat Raja Dewa pada usia 20 tahun, dan alkemis tingkat Kaisar Dewa pada usia 27 tahun. Sungguh bakat yang menakutkan. Di seluruh tujuh dunia Dewa, bakat mengerikan seperti itu sudah berada di puncak. Penatua Miu Yuan, dengan bakat Aoyu, hanya jenius dari rumah Dewa yang bisa menandinginya di dunia Dewa Utama, kata seorang tetua. Bahkan di seluruh tujuh alam ilahi, bakat Aoyu luar biasa. Kata lelaki tua lainnya. Mereka sangat yakin dengan bakat Aoyu. Ini adalah pengakuan mereka terhadap Aoyu. Aoyu memang memiliki kekuatan. Dia membutuhkan waktu 21 tahun untuk menembus level Kaisar Dewa. Sungguh menakjubkan, apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Miu Yuan berkata dengan kejam, tahukah kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan seorang tetua tamu untuk menjadi alkemis setingkat Kaisar Dewa? Lusinan alkemis terdiam. Nada suara Miu Yuan sepertinya lebih menakjubkan dari Aoyu. Miu Yuan berkata dengan dingin, dalam waktu kurang dari setahun, tetua tamu berhasil menembus level Jenderal Ilahi ke alkemis level Kaisar Dewa. Apakah kamu memiliki bakat yang luar biasa? Di seluruh tujuh dunia Dewa, siapa yang bisa melakukannya? Bahkan tuanku pun tidak bisa melakukannya. Apa, dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil menembus level Jenderal Ilahi ke alkemis level Kaisar Dewa. Mata Penatualin melebar karena terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin, kurang dari setahun, Aoyu dan yang lainnya semuanya tercengang. Kepala mereka berdengung seperti disambar petir. Dalam waktu kurang dari setahun, dia berhasil menembus alkemis tingkat Kaisar Dewa. Itu tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Bahkan monster pun tidak bisa melakukan itu. Para alkemis lainnya menggelengkan kepala karena terkejut. Bahkan Aoyu, seorang alkemis jenius terkemuka, harus menghabiskan 21 tahun untuk mencapai level alkemis Kaisar Ilahi. Bisa dibayangkan Feng Wuchen bisa mencapainya dalam waktu kurang dari setahun. Eksistensi macam apa yang menantang surga ini? Tetua Agung, apakah kamu bercanda? Bagaimana seseorang bisa menerobos menjadi alkemis setingkat Kaisar Dewa dalam waktu sesingkat itu? Ni Huang bertanya dengan ngeri. Dia tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hatinya. Dalam waktu kurang dari setahun, bahkan alkemis jenius dari seluruh tujuh alam ilahi tidak akan mampu melakukannya. Aoyu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Melihat keterkejutan semua orang, Mi Yuan Sen berkata dengan dingin, Saya tahu Anda tidak mempercayai saya, dan saya tidak memerlukan informasi Anda. Tapi inilah kenyataannya. Bakat tetua tamu berada di luar imajinasi kita. Untuk mengikatnya, saya pribadi pergi mengundangnya, tetapi dia menolak saya tiga kali. Pada akhirnya, dia dengan enggan menjadi penatua tamu pagoda ilahi uji penatua tamu. Penatua agung, di level manakah penatua tamu berada? Ni Huang bertanya dengan ngeri. Alkemis tingkat 4, Mi Yuan mencibir. Ledakan. Kata-kata Mi Yuan seperti sambaran petir, mengejutkan penatua lin, Aoyu, dan yang lainnya. 4. Alkemis tingkat 4, Ni Huang sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tubuhnya mundur dengan kaku dan akhirnya duduk di tanah. Seorang alkemis tingkat keempat yang jumlahnya 1 dalam 1 triliun, Aoyu tercengang, dan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada alkemis jenius tingkat keempat? Penatua lin sangat ketakutan hingga dia kehilangan ketenangannya. Dia sangat kaku, seolah-olah dia telah melihat iblis. Seorang jenius yang jumlahnya 1 dalam 1 triliun, betapa menakutkannya itu. Di seluruh tujuh alam ilahi, mustahil bagi seorang jenius alkemis tingkat keempat untuk muncul. Tidak ada yang pernah mendengarnya sebelumnya. Karena itu, tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa Feng Wuchen adalah alkemis tingkat keempat. Huff, di depan tetua tamu, bakat kecilmu bukanlah apa-apa. Tidak akan lama lagi guest elder menjadi eksistensi yang hanya bisa Anda hormati. Mi Yuan mendengus dingin. Setelah jeda, Mi Yuan melanjutkan, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Saat penatua tamu kembali lagi, termasuk Anda, penatua lin, dapat menantang penatua tamu. Baik itu alkimia, pemurnian senjata, atau penempaan rune, semuanya terserah padamu. Jika kalah, berlututlah dan minta maaf pada tetua tamu. Jika ada di antara kalian yang menang, aku akan segera menghapuskan tetua tamu itu. Penatua lin dan yang lainnya terdiam. Mi Yuan melanjutkan, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan pernah berpikir tentang pemurnian senjata. Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan tetua tamu seumur hidup Anda. Ao Yu, jangan berpikir bahwa Anda begitu hebat hanya karena Anda dapat menyempurnakan senjata peri. Dalam hal pemurnian senjata, Anda bukan tandingan penatua tamu. Cincin tiga ruang yang Anda gunakan sekarang dibuat oleh penatua tamu. Di seluruh tujuh alam ilahi, hanya penatua tamu yang bisa menyempurnakannya. Apa? Triple Space Ring disempurnakan oleh tetua tamu. Penatua lin, Ao Yu, dan yang lainnya tercengang lagi. Saat ini, mereka merasa kepala mereka akan meledak karena shock. Triple Space Ring disempurnakan oleh tetua tamu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang alkemis kaisar ilahi bisa menyempurnakan senjata ajaib yang begitu menakutkan? Mata Nihuang hampir keluar dari rongganya. Melihat ekspresi sangat terkejut dari penatua lin dan yang lainnya, Nihuan berkata dengan dingin, Sekarang Anda tahu mengapa Feng Wuchen memenuhi syarat untuk menjadi penatua tamu? Bukan. Jika Anda berpikir bahwa Anda dapat menyempurnakan cincin tiga ruang dan menerobos dari tingkat jenderal ilahi ke tingkat kaisar ilahi dalam setahun, apalagi posisi penatua tamu, saya bahkan akan memberi Anda posisi master menara. Penonton yang terkejut tidak bisa berkata-kata. Mereka semua ketakutan. Mereka tidak percaya pada alkemis tingkat empat atau menerobos ke tingkat kaisar ilahi dalam setahun, tapi mereka sangat percaya pada cincin luar angkasa tiga. Nihuan tidak akan pernah berbohong kepada orang lain. Oot Lin dan yang lainnya benar-benar terdiam. Hanya tiga spesering saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka sampai ke inti. Bahkan bisa dikatakan mereka takut setengah mati. Sekarang beritahu saya, apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi penatua tamu, atau apakah Feng Wuchen memenuhi syarat? Nihuan bertanya dengan dingin. Semua orang terdiam, wajah mereka memerah, dan mereka sangat malu. Mereka berani mempertanyakan seorang jenius yang menakutkan. Mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka akhirnya tahu bagaimana rasanya dihina. Penatua Agung memohon kepada Feng Wuchen untuk menjadi penatua tamu. Beraninya Anda mempertanyakan penatua tamu. Ini tidak bisa dimaafkan. Kemarahan Nihuan semakin kencang. Karena tetua tamu tidak membahas masalah ini hari ini, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Lain kali, siapapun yang berani tidak menghormati atau mempertanyakan tetua tamu, Keluarlah dari menara. Apakah kamu mendengarku? Nihuan berteriak dingin. Ya, penatua yang hebat. Penonton menjawab dengan hormat. Mereka semua putus asa saat ini. Kembalilah dan besiaplah. Aku akan memberimu kesempatan. Siapapun bisa menantang tetua tamu. Saya akan memberitahu Anda bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Nihuan terus berteriak dengan dingin. Ya, penatua Lindan yang lainnya mundur dari aula. Mereka terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Mereka ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Huh, Anda tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kata Miuan dengan marah. 1872. Lantai labirin buku. Luar biasa, bacaan gratis tanpa jendela pop-up. Di aula utama menara ilahi alkemis. Setelah Lintua dan para alkemis lainnya diusir, Wajah Midi, Miuan, dan yang lainnya berubah menjadi suram. Aku khawatir perjalanan tetua tamu menjadi pertanda buruk. Jenius seperti itu belum pernah muncul di tujuh alam dewa. Sayang sekali jika dia mati, kata Midi sambil menghela nafas. Monster tua itu adalah Overgod Bintang 9, pemimpin dari tujuh Overgod. Dia jauh lebih kuat dari kita. Karena tetua tamu telah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Monster tua itu mungkin akan memaafkan kita. Hal-hal lain karena guru, tetapi saya khawatir kita tidak dapat melakukan ini. Mijian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan terlalu yakin, kata Miuan acuh tak acuh. Miuan berkata dengan acuh tak acuh, Penatua tamu tahu bahwa perjalanan ini pertanda buruk, tetapi dia masih berani pergi. Ini berarti Penatua tamu memiliki tingkat kepercayaan tertentu, atau dia memiliki cara lain untuk melarikan diri. Midi tertegun pada awalnya, tapi dia menganggup dan berkata, Mem, ku harap begitu. Chen, jika Overgod menyerang, apakah kamu memiliki tindakan balasan, Chen? Dalam perjalanan menuju Istana Dewa Utama, Tian Xia bertanya melalui transmisi suara. Perjalanan ini terlalu berisiko, dan Tian Xia sangat khawatir. Aku punya teleportasi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Jika tidak bisa, aku tidak punya pilihan lain. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Bahkan dengan teleportasi, Feng Wuchen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri dari Overgod. Siapa yang tahu kekuatan ilahi mengerikan seperti apa yang dimiliki oleh seorang Overgod? Jangan khawatir. Ketika kita sampai di Istana Dewa Utama, aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Kekuatanmu seharusnya sudah pulih ke pangkat yang mulia Dewa. Selama kamu tidak memasuki Istana Dewa Utama Istana Dewa, kamu akan bisa melarikan diri. Lanjut Feng Wuchen. Emanasi surgawi tetap diam. Jika sayangnya aku dibunuh oleh Overgod, bantu aku kembali ke alam surgawi dan beritahu tunanganku dan yang lainnya. Jika kamu bisa pergi ke alam surgawi sekali, kamu pasti bisa pergi ke sana lagi. Lanjut Feng Wuchen. Jika sesuatu terjadi pada Chen, saya pasti akan pergi ke alam surgawi, kata Tian Xia melalui transmisi suara. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan melepaskan tubuh jiwa Tian Xia. Suara mendesing. Gemuruh. Saat Feng Wuchen selesai berbicara, ledakan sonic yang kuat tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Bayangan hitam meledak dengan kecepatan kilat, melintas melewati sisi Feng Wuchen dan akhirnya menghantam puncak gunung terapung. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan puncak gunung yang mengjulang tinggi itu. Pakar dewa kaisar, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Desir-desir. Detik berikutnya, dua kaisar dewa muncul dalam sekejap. Mereka tampak garang dan memancarkan aura yang menakutkan. Jelas sekali, mereka berdua juga ahli kaisar dewa. Dia sudah terluka parah dan tidak bisa melarikan diri. Menyerang. Kita tidak bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup. Kata seorang kaisar dewa dengan dingin. Suaranya yang sedingin es dipenuhi dengan niat membunuh yang berat. Kedua ahli kaisar dewa segera melancarkan serangan ganas ke gunung mengjulang tinggi yang hancur. Desir-desir. Boom-boom-boom. Gelombang kekuatan yang menakutkan dengan ganas membombardir puncak gunung yang mengjulang tinggi. Ledakan yang memekakan telinga terus terjadi, dan riak energi destruktif merajalela. Kekosongan itu bergetar hebat dan meledak dengan hebat. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, puncak gunung yang mengjulang tinggi itu runtuh. Di antara bebatuan yang tak terhitung jumlahnya, sesosok tubuh juga berjatuhan. Huff. Tidak ada aura yang tersisa. Melihat sosok yang jatuh tidak lagi bernapas, salah satu kaisar dewa tidak bisa menahan cibiran. Kaisar dewa lainnya berkata dengan dingin, para pembunuh dewa ini semakin sombong. Bagaimanapun, kita bisa membunuh sebanyak yang kita bisa. Pembunuh dewa, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Chen, pembunuh dewa adalah organisasi besar di dunia ilahi. Mereka tersebar di tujuh dunia ilahi. Mereka semua adalah kultifator yang tidak ingin diperintah. Dengan kata lain, mereka adalah pemberontak, jelas Tian Xia melalui suara penularan. Aku mengerti. Sepertinya setiap dunia ilahi mempunyai kultifator yang tidak ingin diperintah. Feng Wu Chen mengangguk. Siapa mereka? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Mereka mengejar para pembunuh dewa. Ini berarti mereka berasal dari istana ilahi utama, jawab Tian Xia. Hei, bocah nakal, aku tidak menakutimu, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh bocah lemah sepertimu. Kamu tidak punya hak untuk mati di tanganku. Salah satu kaisar dewa memandang Feng Wu Chen dengan mengejek. Penghinaan di matanya terlihat jelas. Sangat arogan. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia tidak mengatakan apapun. Sebagai seorang ahli dari istana ilahi utama, dia berhak untuk menjadi sombong. Dewa kaisar yang lain memandang Feng Wu Chen dengan jijik dan berkata dengan dingin, anak nakal, kamu terlihat tidak yakin. Kenapa? Apakah kamu ingin mencoba tinju kaisar dewa? Lupakan saja. Jangan buang waktu pada sampah seperti dia. Cepat lapor kembali untuk menerima hadiahmu. Kaisar dewa yang mengejek Feng Wu Chen dengan cepat berkata. Huff. Kedua kaisar dewa yang sombong itu menatap tajam ke arah Feng Wu Chen sebelum terbang menjauh. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka begitu sombong sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Hanya dengan budidaya kaisar dewa seseorang dapat dianggap sebagai ahli tujuh dunia dewa. Terlebih lagi, mereka berasal dari istana ilahi utama. Akan aneh jika mereka tidak sombong. Jawab Tian Xia. Feng Wu Chen kemudian menukik ke bawah. Dalam beberapa kilatan, dia sudah berada di depan mayat itu. Orang yang meninggal adalah seorang pemuda. Untuk bisa memasuki alam kaisar dewa di usia yang begitu muda, dia bukanlah orang biasa. Bahkan dengan luka serius seperti itu, dia masih bisa menahan serangan dua kaisar dewa. Sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk mati. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Oh, dia masih hidup. Tian Xia bertanya dengan heran. Dengan kultivasinya, dia tidak tahu. Tubuh fisiknya sudah mati, tetapi jiwanya belum hilang. Ini adalah situasi khusus. Dari 10 orang, 11 di antaranya tidak akan mampu bertahan. Anda bukan seorang alkemis, jadi Anda tidak tahu. Kata Feng Wu Chen. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dengan paksa mengeluarkan jiwa dari mayatnya. 11 tidak bisa bertahan. Apa yang sedang terjadi? Tian Xia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi? Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah situasi khusus. Pernahkah Anda melihat seseorang yang dapat bertahan hidup setelah menderita luka serius? Tentu saja, tanpa seorang alkemis, begitu raga jiwa menghilang, dia akan tetap mati. Feng Wu Chen memutar matanya. Tubuh jiwa biru muda sangat lemah dan sudah tidak sadarkan diri. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi dan menyuntikannya ke tubuh jiwa yang lemah. Tubuh jiwa yang lemah berangsur pulih dan akhirnya membuka matanya. Hem, aku, aku masih hidup. Tubuh jiwa perlahan sadar kembali dan sangat terkejut. Kamu cukup beruntung. Merupakan keajaiban bahwa kamu bisa selamat dari serangan dua kaisar dewa ketika kamu terluka parah. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kamu menyelamatkanku. Melihat mayatnya sendiri, pria itu bertanya dengan heran. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Feng Wu Chen mengangkat bahu. Saudaraku, terima kasih telah menyelamatkanku. Tubuh jiwa dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia kemudian bertanya, bagaimana saya harus memanggilmu? Saya dapat membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya di masa depan. Tidak perlu melakukan itu. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa hidup. Nama saya Feng Wu Chen. Selamat tinggal. Feng Wu Chen menjawab dengan santai. Dia kemudian berbalik dan pergi. 1873 Feng Wu Chen. Dia mampu mengeluarkan jiwaku dari tubuhku. Dia pasti seorang alkemis yang hebat. Alkemis biasa tidak memiliki kemampuan seperti itu. Melihat Feng Wu Chen terbang menjauh, pria itu bergumam. Lalu, dia segera berteriak, Saya Jue Yun. Feng Wu Chen berhenti sebentar. Dengan punggung menghadap Jue Yun, dia membalik telapak tangannya dan memurnikan pil. Ini adalah pil pengecoran tubuh. Ini dapat membantu Anda memulihkan tubuh Anda. Jiwa Anda sangat lemah sekarang. Segera tinggalkan tempat ini. Feng Wu Chen bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia mengatakan ini dan terus terbang menjauh. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Saudara Feng. Saya akan mengingat ini selamanya. Jue Yun mengucapkan terima kasih padanya. Melihat sosok Feng Wu Chen yang menghilang, Jue Yun mengepalkan pil di tangannya dan berkata dengan tegas, Orang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat keberuntungan di masa depan. Anda ingin membunuh pembunuh dewa? Bermimpilah. Chen, puncak dewa utama tidak jauh di depan adalah tempat istana dewa utama berada, Tian Sha mengingatkannya melalui transmisi suara. Melihat puncak megah di kejauhan, Feng Wu Chen sudah bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Apalagi wilayahnya luas. Seperti yang diharapkan dari penguasa dunia dewa utama. Kekuatannya jauh melampaui menara ilahi alkemis dan markas besarnya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Dia sangat terkejut. Apakah aura menakutkan ini adalah seorang dewa? Berapa tingkat kultifasinya? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Auranya terlalu menakutkan. Feng Wu Chen tidak tahu pada tingkat kultifasi apa dia berada. Itu benar. Dewa-dewa bintang sembilan, pemimpin dari tujuh dewa. Kekuatan monster tua ini sangat menakutkan. Benda tua dari menara ilahi alkemis itu, Dimi, hanyalah dewa-dewa bintang lima. Kekuatannya jauh dari monster tua ini, jawab Tian Sha melalui transmisi suara. Dewa-dewa bintang sembilan, Feng Wu Chen mau tidak mau melebarkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dalam hati. Tingkat budidaya dewa bintang sembilan setara dengan ahli top dari tujuh dunia dewa. Kekuatan monster tua ini cukup menakutkan. Rumor mengatakan bahwa enam raja lainnya tidak dapat mengalahkannya meskipun mereka bergabung. Aku khawatir selain para raja agung, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya, jawab Tian Sha melalui suara penularan. Mendengar ini, Feng Wu Chen semakin terkejut. Sangat kuat. Keberadaan yang begitu menakutkan telah melampaui imajinasi Feng Wu Chen, dan dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya itu. Justru karena inilah aku mengingatkan Chen berkali-kali. Ramuan bodi surgawi memang menakutkan, tapi aku khawatir orang tua aneh itu tidak membutuhkannya, kata Tian Sha. Feng Wu Chen ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak menyerah. Dia terus terbang menuju kuil utama. Iblis langit, aku sudah melepaskan pengekanganmu. Kamu boleh pergi. Jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak ingin melibatkanmu, kata Feng Wu Chen. Kemudian, dia memanggil Sky Demon keluar dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan, itu telah dihapus. Sosok ilusi muncul. Itu adalah Tian Sha, aura yang sangat tajam tersapu oleh Tuhan, aura yang menakutkan. Feng Wu Chen terkejut saat merasakan kehadiran yang menakutkan. Dia berkata dengan tak percaya, kakamu seorang overgod. Huff, nak, lepaskan pengekanganku. Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwamu, kamu tidak akan bisa menekanku. Lukaku sudah pulih, kata Tian Sha dengan arogan. Dia awalnya menyebut dirinya sebagai Tian Sha. Rasa hormatnya terhadap Feng Wu Chen telah hilang, dan dia telah kembali kejati dirinya yang asli. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kamu telah kembali kejati dirimu yang asli begitu cepat. Aku tahu kamu mempunyai dendam yang mendalam terhadapku, tetapi kamu tidak perlu melakukan apapun. Jika aku tidak berhasil, aku menang tidak bisa hidup. Aku memang ingin membunuhmu, tapi karena kamu membantuku memulihkan kekuatanku, aku tidak akan perhitungan dengan junior sepertimu, kata Tian Sadingin. Dia menyipitkan mata lamanya, tatapannya yang menggugah jiwa sepertinya mampu melihat segalanya. Terima kasih banyak. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berpikir, saya tidak menyangka Tian Sa bersembunyi dengan baik. Bahkan saya tidak tahu. Aura menakutkan ini telah melampaui pemilik pagoda pembunuh Kaisar. Itu benar. Ketika dia berada di alam surga, jiwanya juga sangat lemah. Kalau tidak, dengan kultifasinya, dia tidak akan tertekan oleh kekuatan jiwaku. Dia sengaja menyembunyikan budidayanya. Sepertinya dia ingin menghindari diburu oleh ahli yang lebih menakutkan lagi, tebak Feng Wu Chen. Tian Sa, yang telah melarikan diri dari kekuatan jiwa Feng Wu Chen, melepaskan aura menakutkan yang telah melampaui pagoda pembunuh Overgod Bintang 5. Kekuatannya sangat menakutkan. Tian Sa hanya berada di tubuh jiwanya sekarang. Jika dia memperbaiki tubuhnya dan memulihkan kekuatan puncaknya, kekuatan tempurnya akan menjadi lebih menakutkan. Tian Sa, kekuatan jahatmu membuatku berpikir bahwa kamu berasal dari organisasi jahat. Jika aku tidak salah, organisasimu pasti sangat menakutkan. Kamu hanya menyembunyikannya dariku. Kamu khawatir aku akan melakukannya. Menggunakanmu untuk melahap organisasimu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Jadi, kita saling kenal. Sebelum kita berpisah, bisakah kamu memberitahuku identitasmu? Feng Wu Chen bertanya. Feng Wu Chen sangat ingin tahu tentang ahli yang menakutkan itu. Tian Sa berkata dengan bangga, kamu sangat pintar. Ketika kamu mencapai level itu, kamu secara alami akan mengetahuinya. Tian Sa menatap Feng Wu Chen dengan mata tuanya dan berkata, Monster kecil, sejujurnya, dengan bakatmu yang menakutkan, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya di tujuh alam dewa. Sayang sekali kamu akan pergi ke sana. Mati sekarang. Baiklah. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Aku tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk mengetahuinya. Karena itu masalahnya, aku akan pergi. Mari kita bertemu lagi di masa depan. Setelah itu, Feng Wu Chen berbalik dan terbang menuju kuil utama. Monster kecil, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tian Sa mengerutkan kening dan bertanya. Jika aku tidak melakukan perjalanan kembali ke alam surga, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Dan ini mendesak. Mereka sangat penting bagi saya. Tian Sa, ingat janjimu padaku. Feng Wu Chen berkata tanpa menoleh ke belakang. Alih-alih memperlambat, dia meningkatkan kecepatannya. Melihat tampilan belakang Feng Wu Chen, mata tua Tian Sa bersinar dengan tampilan yang rumit. Monster kecil, kamu sama sekali tidak memahami monster tua itu. Tian Sa menghela nafas dan suara ilusi itu menghilang dalam sekejap. Saat ini, Feng Wu Chen sudah dekat dengan kuil utama. Aduh. Sesosok tiba-tiba muncul dan menghentikan Feng Wu Chen. Itu adalah penjaga di alam kaisar dewa. Kuil utama adalah tempat suci. Personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Kata penjaga itu dengan dingin. Feng Wu Chen berkata, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuhan Yang Mahasa. Apakah dewa penguasa adalah seseorang yang tidak bisa ditemui siapapun sepertimu kapanpun kamu mau? Enyah. Jangan paksa tanganku. Penjaga itu berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius Feng Wu Chen. Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak dan tidak berniat pergi, penjaga itu menyipitkan matanya. Niat membunuhnya meledak saat dia berkata dengan dingin, apakah kamu memiliki keinginan mati? Menghadapi penghinaan penjaga itu, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, saya tahu bahwa status dewa penguasa sungguh luar biasa. Namun, saya membawa pil setingkat raja. Jika Anda berpikir saya tidak memenuhi syarat untuk masuk dan dewa penguasa mengetahui bahwa Anda mengusir saya, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Ekspresi penjaga kaisar dewa berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia dengan cepat bertanya, kamu, kamu punya pil setingkat raja. 1874. Hentikan omong kosong itu. Membawa saya. Feng Wu Chen menatap penjaga itu dengan dingin. Ya ya ya, silakan lewat sini, Pak. Penjaga dewa kaisar menganggup berulang kali dengan ngeri. Sikapnya berubah total dalam sekejap. Feng Wu Chen memiliki pil setingkat raja, jadi bagaimana mungkin penjaga itu berani tidak sopan? Terlebih lagi, jika Feng Wu Chen tidak memiliki pil setingkat raja, itu sama saja dengan menipu Tuan. Dia bisa melupakan untuk keluar hidup-hidup. Setelah memasuki kuil utama, Feng Wu Chen mengagumi arsitektur megah kuil utama. Pada saat yang sama, dia merasakan banyak tatapan tajam menyapu. Aura mengerikan langsung mengunci Feng Wu Chen. Organisasi paling kuat di dunia dewa utama benar-benar berbeda. Ada beberapa aura menakutkan yang dapat menyaingi pembunuh kaisar. Feng Wu Chen tercengang. Hanya ada beberapa raja saja, apalagi yang mulia dan kaisar yang saleh. Jumlah yang mulia dan kaisar yang saleh jelas di luar imajinasi Feng Wu Chen. Siapa anak ini? Mengapa mereka membiarkannya masuk? Hmm, itu aneh. Saya tidak tahu kedalaman kultifasinya. Dia bisa dibilang orang biasa. Anak ini tidak sederhana. Siapa anak aneh ini? Di kuil utama, para ahli di berbagai istana megah sangat penasaran dengan Feng Wu Chen. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Saya akan masuk dan melapor, kata penjaga itu dengan hormat. Dia kemudian memasuki kuil. Aura tingkat raja yang menakutkan terpancar dari kuil. Di kuil, para penguasa dunia dewa utama, ketiga tetua, dan pakar top lainnya sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika mereka tiba-tiba melihat seorang penjaga masuk, wajah Eselon atas menjadi gelap. Tatapan mereka sangat mematikan. Salah satu tetua berteriak dengan marah, siapa yang mengizinkanmu masuk? Beraninya kamu tidak menaati perintah Tuan. Penjaga kaisar dewa sangat ketakutan sehingga dia segera berlutut dan berkata dengan ketakutan, saya tidak akan berani. Saya tidak berani. Tuan, ada seseorang di luar yang mengaku memiliki pil setingkat raja. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan dengan para lord. Oh, pil tingkat lord. Apakah dia dari menara ilahi alkemis? Di kursi utama, seseorang yang tampak seperti pria parubaya bertanya dengan heran. Orang ini tidak lain adalah penguasa di tingkat penguasa. Dewa utama mengenakan jubah brokat hitam, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang kaisar. Meskipun dia tidak sengaja melepaskan auranya, dia tetap memberikan perasaan bahwa dia tidak terkalahkan. Ini adalah pakar sejati. Pil obat tingkat kedaulatan. Para tetua, pelindung, dan yang lainnya sangat terkejut. Pelindung kaisar ilahi menganggup ngeri. Ya, dia bilang itu pil tingkat overgod. Biarkan dia masuk. Kamu boleh pergi. Penguasa menganggup. Penjaga Gatking menghela nafas lega dan meninggalkan Aula dengan tubuh gemetar, merasa seolah dia merangkak kembali dari neraka. Tak perlu dikatakan lagi, istana dewa utama memang ngeraka. Beberapa saat kemudian, Feng Wuchen memasuki Aula. Overgod, tetua, pelindung, dan yang lainnya segera melihat ke arah Feng Wuchen. Namun, ketika mereka melihat bahwa orang yang masuk sebenarnya adalah seorang junior, penguasa dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana mungkin anak nakal kecil bisa mendapatkan pil obat setingkat raja? Jelas sekali, semua orang di Aula, termasuk penguasa, tidak mempercayainya. Anak ini telah menyembunyikan budidayanya dengan sangat baik. Namun, kalau dilihat dari auranya, budidayanya seharusnya belum mencapai tingkat kaisar ilahi. Terlebih lagi, saya bisa merasakan sedikit aura yang tidak biasa. Anak ini tidak sederhana, pikir penguasa dalam hati. Tetua agung dan penguasa saling bertukar pandang, sepertinya mereka juga menyadari sesuatu. Junior Feng Wuchen menyapa penguasa, tetua, dan senior. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. Di hadapan para ahli absolut, Feng Wuchen masih memiliki kesadaran diri. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, seorang tetua segera bertanya, Nak, siapa kamu? Kamu bilang kamu punya pil obat setingkat raja. Itu benar, Feng Wuchen mengangguk. Menghadapi pertanyaan tetua, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Nak, apakah kamu tahu konsekuensi berbohong kepada penguasa? Seorang ahli bertanya dengan dingin. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Tentu saja saya tahu. Jika tidak, mengapa saya berani datang ke kuil utama? Pil obat apa itu? Sang penguasa bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat Feng Wuchen membalik telapak tangannya, Pil obat yang memancarkan cahaya kemasan muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Aura yang melonjak menyapu dengan liar. Pil obat setingkat raja. Para penguasa dan tetua semuanya terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Bukan karena mereka belum pernah melihat pil obat setingkat raja sebelumnya. Namun, mereka belum pernah melihat pil obat setingkat raja di tangan Feng Wuchen yang mengeluarkan Aura menakutkan seperti itu. Ini adalah pil obat tingkat raja tingkat tertinggi. Penguasa terkejut. Matanya membelalak lebar, agak tidak percaya bahwa pil obat sekuat itu benar-benar ada di tangan seorang junior. Pil obat macam apa ini? Saya belum pernah melihat pil obat setingkat raja. Mata tetua agung melebar. Bahkan dengan pengalamannya yang luas, dia belum pernah melihat pil obat seperti itu sebelumnya. Siapa yang bisa memurnikan pil obat tingkat raja berkualitas tinggi? Bahkan Mi Yuan yang lama itu tidak bisa melakukannya, kan? Pelindung itu sangat terkejut, wajahnya kaku. Itu tidak benar. Bukankah Mi Yuan baru saja menyempurnakan pil obat yang menakutkan? Dia memicu pil petir sembilan warna, seorang penatua berkata dengan tergesa-gesa. Begitu pil bodi surgawi muncul, ekspresi dari pembangkit tenaga listrik puncak yang tinggi ini berubah secara drastis. Godaan pil obat setingkat raja masih sangat menakutkan. Melirik ke arah penguasa yang terkejut dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah pil bodi surgawi, yang dimurnikan dari cairan bodi surgawi. Pil bodi surgawi. Para penguasa dan tetua langsung tercengang. Pil obat tersebut memang mengandung aura cairan bodi surgawi. Efek dari pil obat ini pasti lebih kuat daripada cairan bodi surgawi, kata tetua agung dalam keterkejutan sekaligus kegembiraannya. Seperti yang diharapkan dari seorang alkemis tingkat raja, tetua agung. Benar-benar mengesankan, Feng Wuchen memuji, namun, kualitas pil obat ini sangat tinggi, dan efeknya juga sangat kuat. Selama itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tidak peduli seberapa parah luka mereka, selama mereka masih memilikinya. Sisa nafas, mereka dapat pulih seketika. Bahkan jika mereka tidak pulih sepenuhnya, mereka dapat pulih 90 persen. Apa? Pulihkan secara instan. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, ekspresi semua pembangkit tenaga listrik puncak, termasuk penguasa, berubah drastis lagi. Mereka sangat terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apakah memang ada pil obat yang menakutkan di dunia? Bahkan jika mereka belum pulih sepenuhnya, mereka dapat pulih 90 persen. Apa aku salah dengar? Bagaimana bisa ada pil obat yang menantang surga? Bahkan Lord Anihilator saat itu tidak dapat memurnikan pil obat yang begitu menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Nak, apa kamu yakin itu benar-benar mempunyai efek yang menakutkan? Grand Elder bertanya dengan tergesa-gesa, tidak mampu menahan keterkejutannya. Itu benar sekali. Sebagai seorang alkemis, tetua agung seharusnya bisa merasakannya dari pil obat ini. Feng Wuchen menganggup dan menatap penguasa. Dia tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu tidak terluka, penguasa? Anda bisa mencobanya nanti. Bagaimana kamu bisa tahu kalau aku terluka? Sang penguasa bertanya dengan cemberut. Yang lain tidak tahu sama sekali, tetapi junior seperti Feng Wuchen tahu. Ini sulit dipercaya baginya. Feng Wuchen berkata, karena saya juga seorang alkemis, jadi saya tahu. 1875 Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak merawat Tuhan? Salah satu pakar pangkat yang mulia berkata dengan nada berwibawa. Apakah kamu bercanda? Feng Wuchen melirik ahli pangkat yang mulia dan mengangkat alisnya. Dia bertanya, tahukah kamu pil apa ini? Apakah kamu tidak tahu pil apa itu? Wajah ahli tingkat yang mulia langsung memerah. Karena malu dan terhina, dia tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam. Itu adalah pil setingkat raja, dan yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin tidak ada pil lain di seluruh tujuh alam dewa yang dapat dibandingkan dengan cairan bodi surgawi ini. Bagaimana dia bisa memberikan pil yang begitu berharga secara gratis? Feng Wuchen telah mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Tuhan, dan cairan bodi surgawi adalah alat tawar menawarnya. Jangan menatapku seperti itu. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. Feng Wuchen memandang ahli pangkat yang mulia dan menunjuk pil di tangan kirinya dengan jari telunjuknya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, juga, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah pil setingkat raja. Terbaik dari yang terbaik. Di seluruh tujuh alam dewa, selain miyuan, tidak ada orang lain yang bisa memperbaikinya. Apakah kamu mengerti? Wajah ahli pangkat yang mulia itu memerah. Yang dia inginkan hanyalah menamparkan Feng Wuchen sampai mati. Namun, dia hanya bisa menahan amarahnya saat ini. Tetua agung bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu dari mana anda mendapatkan pil bodi surgawi ini? Siapa yang menyempurnakannya? Tentu saja itu tuanku. Kenapa lagi itu aku? Saya hanya seorang alkemis tingkat kaisar yang saleh. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Feng Wuchen mengangkat bahu. Menguasai, Tuhan dan para tetua saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Tuhan kemudian bertanya, Bolehkah saya tahu siapa gurumu? Guru telah memerintahkan saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Namun, Tuhan yang agung telah melihat tuanku sebelumnya. Pada saat itu, Tuhan yang agung meminta pil tingkat Tuhan yang agung dari tuanku. Anda dapat bertanya kepada Tuhan yang agung. Dengan cara ini, aku tidak akan mengungkapkan identitas tuanku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Apa? Tuhanmu adalah alkemis tingkat raja agung. Sang tetua terkejut. Tuhan yang agung meminta pil dari tuanmu. Tuhan juga terkejut. Para tetua dan tetua lainnya tidak boleh melakukannya. Meskipun Feng Wuchen membual, tidak ada satupun dari mereka yang berani meragukannya. Bagaimanapun, pil bodi surgawi ada tepat di depan mereka. Master bodi surgawi berada pada tingkat dewa agung. Seorang alkemis tingkat raja agung jelas bukan seseorang yang mampu mereka sakiti. Saat itu, Annihilation Soul telah menjadi lord alkemis yang agung, dan statusnya Transcendent. Selain itu, Feng Wuchen tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuk membuat Tuhan berkompromi. Selain itu, dia dapat menggunakan identitas menakutkan yang tidak ada untuk memastikan keselamatan Feng Wuchen. Apa yang kamu inginkan? Tuhan bertanya secara langsung, menekan keterkejutan dan kengeriannya. Tetua agung menyeka keringat di dahinya dan berkata, pil yang sangat berharga. Saya khawatir tidak ada harta karun di kuil utama yang dapat dibandingkan dengan pil bodi surgawi. Saya tidak menginginkan apapun, tetapi saya ingin Tuhan menjanjikan sesuatu kepada saya. Itu sebabnya saya ada di sini. Selama Tuhan setuju, saya akan memberi Anda pil ini untuk menyembuhkan luka-luka Anda, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Senyuman tipis. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, jika saya tidak salah, luka Tuhan seharusnya sudah lama. Dengan kata lain, luka itu belum sembuh selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang dapat Tuhan lakukan untuk mengatasinya. Mendengar ini, alis Tuhan kembali berkerut. Jelas sekali, Feng Wuchen benar. Anak ini sungguh tidak sederhana. Majikannya mungkin setingkat dengan Tuhan penghancur jiwa, pikir Sang Raja dalam hati. Dia sepenuhnya yakin sekarang. Memikirkan hal ini, Tuhan bertanya, ada apa? Feng Wuchen berkata tanpa daya, sejujurnya, itu adalah ide Tuanku untuk datang ke kuil utama. Dia berkata dia ingin aku melakukan perjalanan ke alam surga. Aku tidak mengerti, apa bagusnya tanah terlupakan? Kenapa dia harus memaksaku mencari ramuan obat? Bagaimana bisa ada tanaman obat yang berharga di tempat kumuh seperti itu? Momomomong, pil ini sebenarnya adalah hadiah dari Tuanku untuk menyembuhkan lukamu. Anda bertanggung jawab atas dunia dewa utama, jadi dia ingin Anda membuat pengecualian. Ramuan obat apa itu? Kenapa dia harus melakukan perjalanan ke alam surga? Grand Elder bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sedikit mengernyit seolah dia ragu. Merasakan keraguan Tetua Agung, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, sebagai seorang Lord Alkemis, Tetua Agung harus mengetahui tentang teratai api sembilan jurang yang indah. Teratai api sembilan jurang yang indah. Ekspresi Grand Elder berubah drastis. Hatinya bergetar ketika dia berkata dengan kaget, itu ramuan obat yang legendaris. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dikatakan bahwa setelah mengkonsumsinya, itu dapat meningkatkan basis budidaya seorang raja yang agung. Hai, Overgod dan yang lainnya menghirup udara dingin karena terkejut ketika mereka mendengar kata-kata kakek tua itu. Tetua Agung benar, tidak ada ramuan obat seperti itu di dunia dewa. Bahkan dunia dewa pun tidak memilikinya, apalagi alam surga. Namun, Tuanku ingin aku pergi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Feng Wuchen berkata dengan senyum pahit dan tak berdaya. Dia tampak sedih. Mendengar ini, Tuhan mau tak mau merasa kesusahan. Saudara Feng, meskipun saya bertanggung jawab atas dunia dewa utama, saya masih memerlukan izin dari raja yang agung untuk pergi ke dunia bawah. Seseorang dari alam surga telah naik belum lama ini. Hal ini membuat Tuhan besar khawatir, dan kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat. Jika Anda ingin pergi ke alam surga, saya khawatir. Seperti yang kuduga, kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat. Tuhan yang agung ingin menghancurkan semua kultifator di bawah alam surga. Aku harus kembali secepat mungkin. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Feng Wuchen langsung marah. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Feng Wuchen buru-buru berkata, Benar. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Ketika saya kembali, saya akan memberitahu Tuhan saya apa yang Tuhan katakan. Dengan begitu, aku tidak perlu pergi. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Wuchen, ekspresi Tuhan berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia tercengang saat itu juga. Jika Feng Wuchen benar-benar memberitahu Tuhannya apa yang dia katakan, Tuhan akan menyinggung Tuhan Alkemis Agung. Jika masalah ini sampai ke telinga yang mulia, dialah yang akan dirugikan. Jika dia tidak melakukan apapun setelah meminum pil, bukankah dia sedang mencari kematian? Tuhan-Tuhan, pil ini milikmu. Selamat tinggal. Feng Wuchen melemparkan pil itu kepada Tuhan tanpa ragu-ragu seolah-olah dia sedang membuang sampah. Lalu, dia berbalik dan pergi. Saudara Feng, harap tunggu. Tuhan sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru memanggil Feng Wuchen. Sang Bagafa berkata dengan ekspresi khawatir, Saudara Feng, jika masalah ini sampai ke telinga yang mulia, saya tidak akan mampu menanggung akibatnya. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengirim yang mulia untuk mengirimmu ke alam surga. Itu tidak terlalu bagus, bukan. Jika Tuhan Besar diperingatkan, bukankah kamu juga akan tamat? Feng Wuchen memasang ekspresi gelisah. Jangan khawatir, Saudara Feng. Selama kamu tidak membuka segel di gerbang alam dewa, yang mulia dapat membantumu pergi ke alam surga tanpa memberi tahu yang mulia. Tidak apa-apa untuk membuat pengecualian. Sesekali, Lord buru-buru berkata sambil tersenyum. Selesai. Feng Wuchen sangat gembira. Dia akhirnya berhasil menggertak Tuhan. 1876. Pada akhirnya, masih ada perbedaan antara atasan dan atasan. Meskipun kedudukan Tuhan luar biasa dan kekuatannya sangat menakutkan, dia seperti seekor semut di hadapan Tuhan yang mahasah. Jika dia membuat marah Tuhan besar, dia bisa dilumpuhkan kapan saja. Sebenarnya, saya tidak ingin mempersulit Tuhan. Saya akan kembali secepat mungkin. Guru berkata tanaman herbal ada di utara alam surga, kata Feng Wuchen dengan enggan. Jika Overgod dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wuchen hanya membual, mereka mungkin akan marah sampai mati. Saudara Feng, saya Su Yuan yang terhormat dari kuil penguasa. Saya adalah dewa tertinggi bintang 9. Dia dapat membantu Anda dengan paksa membuka jalan menuju alam surga, dewa dengan cepat memperkenalkan kepada Feng Wuchen. Su yang terhormat. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya. Su Yuan juga menangkupkan tinjunya sebagai balasannya. Setelah mengetahui latar belakang Feng Wuchen yang menakutkan, dia tidak berani lalai. Melihat tetua agung, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tetua agung, racun api Anda cukup serius. Ini akan muncul setiap setengah bulan sekali. Saat dia berbicara, Feng Wuchen berjalan menuju tetua agung. Racun api seorang alkemis tidak bisa dihindari. Patua tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua agung menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu belum tentu benar. Saya tidak membawa racun api apapun. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang dapat dilakukan guru saya. Agar hal-hal lama ini tidak meragukannya, Feng Wuchen harus menunjukkan kepada mereka metode yang menantang surga untuk menghilangkan jejak raguan terakhir di hati mereka. Oh, adakah cara untuk menghilangkan racun api? Tetua agung memandang Feng Wuchen dengan kaget. Penguasa, tetua, dan penjaga semuanya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Setelah tinggal di alam dewa selama bertahun-tahun, mereka belum pernah mendengar ada seorang alkemis yang mampu menghilangkan racun api. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak berbicara. Aula itu langsung menjadi sunyi. Feng Wuchen datang ke sisi tetua agung dan dengan lembut menekankan telapak tangannya ke bahu tetua agung. Hanya butuh beberapa detik. Apa? Dalam beberapa detik itu, tetua agung tiba-tiba berdiri karena terkejut. Dewa utama dan yang lainnya melirik ke arah tetua agung. Ekspresi tetua agung penuh dengan keterkejutan, dan itu adalah jenis keterkejutan yang lamban. Racun api, setengahnya telah dikeluarkan. Kata tetua pertama dengan terkejut. Wajah tuanya yang terkejut dipenuhi rasa tidak percaya. Racun api yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun hilang setengahnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin tetua agung tidak terkejut? Apa? Setengahnya sudah dikeluarkan. Mata dewa utama, pelindung, dan yang lainnya langsung melebar saat guncangan hebat melonjak ke dalam hati mereka. Bagaimana ini mungkin? Penjaga terperangah. Racun api yang bahkan sulit dipadamkan oleh dewa utama ternyata telah hilang setengahnya. Tetua pertama, apakah kamu bercanda? Penatua kedua bertanya dengan mata terbuka lebar. Kemampuan ilahi macam apa ini? Feng Wuchen sepertinya tidak melakukan apapun, bukan? Mungkinkah dengan menepuk bahu tetua agung dua kali dengan lembut, dia dapat membantu tetua agung mengeluarkan setengah dari racun api? Tetua agung memandang Feng Wuchen dengan kaget. Dia bertanya, Saudara Feng, bagaimana? Bagaimana kamu melakukannya? Racun api patua sangat mengerikan. Kemana perginya separuhnya? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kemampuan ilahi guru adalah sebuah rahasia. Saya tidak dapat memberi tahu Anda. Selain itu, saya hanya mempelajarinya sedikit. Hanya ini yang dapat saya lakukan. Terima kasih, Saudara Feng, karena telah mengeluarkan racun api dari patua. The Great Elder buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Karena ini adalah rahasia, tetua agung tidak melanjutkan masalah ini. Alkemis menakutkan mana yang tidak memiliki rahasianya? Siapa sebenarnya guru Feng Wuchen? Tidak disangka dia memiliki kemampuan ilahi yang begitu menakutkan. Saya belum pernah mendengar Lord Soul Destroyer memiliki kemampuan ilahi seperti itu saat itu. Hati sang dewa utama sedang kacau. Dia menakutkan. Dia bisa mengeluarkan setengah dari racun api dari tubuh tetua agung dalam sekejap. Setengah dari racun api dari tetua agung sudah cukup untuk mengubah dewa utama bintang 5 menjadi abu seketika. Pelindung itu sangat terkejut. Tuan Feng Wuchen pasti sangat menakutkan. Wajah terkejut yang mulia Suyuan sudah berubah pucat. Dia hanya membual. Bagaimana mungkin guru Feng Wuchen tidak menakutkan? Pada saat ini, Eselon atas kuil utama memandang Feng Wuchen dengan cara yang sangat berbeda. Mengesampingkan identitas dan kekuatan Feng Wuchen, kemampuan ilahi yang menakutkan untuk mengeluarkan racun api sudah cukup untuk membuat mereka tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen. Feng Wuchen bisa mengeluarkan racun api dari seorang alkemis tingkat raja. Ini berarti nyawa semua alkemis di tujuh alam dewa ada di tangan Feng Wuchen. Ayo cepat berangkat. Aku tidak ingin tinggal di tanah terlupakan terlalu lama. Feng Wuchen mengangkat bahu. Tuan Feng, saya akan mengantarmu ke sana segera. Suyuan buru-buru berkata dengan hormat. Tuan Overgod, sesepuh, selamat tinggal. Feng Wuchen memberi hormat pertama dan kemudian meninggalkan Aula Utama. Suyuan mengikuti dari belakang. Saudara Feng, berhati-hatilah. Tetua Agung secara pribadi mengirim Feng Wuchen keluar dari Aula Utama. Tetua Agung tahu lebih baik daripada siapapun bahwa racun api harus dikeluarkan oleh Feng Wuchen di masa depan. Harus diakui bahwa Feng Wuchen sangat cerdik. Ini setara dengan mengendalikan Tetua Agung. Setelah Feng Wuchen pergi, para Overgod dan yang lainnya masih dalam keadaan terguncang. Namun, saat Feng Wuchen berjalan keluar dari Aula Utama, dia bertemu dengan dua wajah yang dikenalnya. Mereka adalah dua ahli kaisar dewa yang dia temui sebelumnya yang mengejar pembunuh dewa. Bocah, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan di kuil utama? Salah satu dewa kaisar sekilas mengenali Feng Wuchen dan segera memarahinya. Pakar dewa kaisar lainnya melihat Suyuan di belakang Feng Wuchen dan segera bereaksi. Dia buru-buru mendorong orang yang berbicara. Wajah Suyuan begitu muram hingga hampir meneteskan air. Melihat ekspresi Suyuan, kedua ahli dewa kaisar itu ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, bahkan orang idiot pun tahu ada sesuatu yang salah. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa Feng Wuchen memiliki latar belakang yang bagus. Dua hal bodoh ini sebenarnya berani menyebut Feng Wuchen anak nakal. Mereka hanya bosan hidup. Kita bertemu lagi. Pertama kali kamu menghinaku, aku tidak ambil hati. Sekarang kamu berani menghinaku lagi. Kamu pasti lelah hidup. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu begitu saja? Karena kamu dari kuil utama. Feng Wuchen mencibir saat matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Tuhan, tolong selamatkan hidup kami. Tuhan, tolong ampuni hidup kami. Kami tahu kesalahan kami. Kami tidak tahu identitas Anda. Mohon maafkan kami. Kedua dewa kaisar berlutut dan bersujud ketakutan. Melihat mereka berdua berlutut dan memohon belas kasihan, Suyuan yakin mereka telah menyinggung Feng Wuchen sebelumnya. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi ganas. Feng Wuchen mencibir, aku sudah memberimu kesempatan. Pada saat ini, dewa utama, Tetua Agung, dan yang lainnya keluar dari Aula. Tetua Agung, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang bagus. Feng Wuchen melihat ke belakang. Sambil berpikir, dia membengkokkan tangannya dan gumpalan api hitam muncul dari udara tipis. Itu seperti perih hitam yang melompat-lompat. Aura menakutkan tersapu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Es yang mendominasi menyebar dengan gila-gilaan dan membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Api ilahi. Api hitam yang berada di peringkat ketiga dalam daftar api ilahi. Melihat api hitam di tangan Feng Wuchen, Tetua Agung tiba-tiba berseru. 1877. Api ilahi. Gagak api peringkat ketiga. Dewa Tuan, Tetua Agung, dan yang lainnya berseru pada saat yang bersamaan. Mereka menatap api hitam di telapak tangan Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Tuan Feng mempunyai api ilahi. Su Yuan tercengang. Ketakutan yang luar biasa muncul di hatinya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Itu benar. Itu adalah crowfire peringkat ketiga. Guru memberikannya kepada saya sebagai hadiah ketika saya meninggalkan gunung. Dia memberiku crowfire peringkat ketiga. Seberapa menakutkan Tuan Feng Wuchen? Kata-kata Feng Wuchen langsung menimbulkan jutaan kerusakan kritis pada dewa penguasa dan yang lainnya. Ketakutan membanjiri hati mereka, dan kepala mereka berdengung. Lepaskan kami, Tuanku. Kedua ahli kaisar dewa itu begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Pada saat yang sama, para ahli di berbagai istana di istana dewa utama merasakan aura dingin yang sombong dan menakutkan pada saat yang bersamaan. Mereka muncul dalam sekejap. Api apa itu? Aura yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu gagak api? Siapa bocah ini? Nyala apinya sangat aneh. Ini ki yang dingin. Api ilahi. Mungkinkah itu crowfire peringkat ketiga? Banyak ahli memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka semua takut dengan keberadaan crowfire. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Dua api hitam keluar dan langsung menelan dua ahli kaisar dewa. Ah! Api gagak menyala dengan liar. Kedua ahli kaisar dewa langsung menjerit nyaring. Lepaskan kami, Tuanku. Ampuni kami, Tuanku. Tuan Tuhan. Lebih tua. Ampuni kami. Kami tahu kesalahan kami. Kedua ahli kaisar dewa berteriak saat mereka memohon belas kasihan. Namun, kedua ahli kaisar dewa segera menjadi abu di bawah melahap api gagak tanpa ampun. Betapa bodohnya. Kamu bahkan tidak menolak. Feng Wuchen berpikir dengan nada menghina. Feng Wuchen hanyalah seorang dewa yang saleh. Tidak peduli betapa menakutkannya api gagak, itu masih dipengaruhi oleh basis budidaya Feng Wuchen. Kekuatan api gagak saat ini tidak cukup untuk melawan dewa kaisar. Hanya saja kedua idiot itu tidak berani melawan. Siapa bocah ini? Beraninya dia membunuh ahli dewa kaisar dari istana dewa utama di depan dewa Tuhan dan para tetua. Apa yang sedang terjadi? Apakah penguasa dan tetua tidak akan menghentikannya? Mereka baru saja kembali dari misi dan dibunuh sebelum mereka dapat menerima hadiahnya. Apa yang terjadi? Para ahli dari kuil utama terkejut dan bingung. Feng Wuchen sebenarnya berani membunuh ahli dewa kaisar dari kuil utama di depan dewa utama, sesepuh, dan banyak ahli. Seberapa berani dia? Ya Tuhan, aku punya alasan untuk membunuh mereka. Ketika aku datang ke sini, mereka menghinaku tetapi aku tidak peduli dengan mereka. Sekarang mereka telah menghinaku lagi, aku tidak bisa memikirkan alasan untuk tidak membunuh mereka. Saya harap Tuhan-Tuhan bisa mengerti. Feng Wuchen memandang dewa utama. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir. Dewa penguasa buru-buru berkata, mereka sendirilah yang harus disalahkan. Ini tidak ada hubungannya dengan saudara Feng. Di saat seperti ini, bagaimana mungkin dewa penguasa berani menyinggung Feng Wuchen? Menyinggung Feng Wuchen sama dengan menyinggung alkemis tingkat dewa guru yang menakutkan di belakang Feng Wuchen. Crowfire peringkat ketiga diberikan kepada Feng Wuchen dan bahkan mengajari Feng Wuchen kemampuan mengerikan untuk mengeluarkan racun api. Seberapa menakutkan Tuan Feng Wuchen? Dewa penguasa dan yang lainnya tidak dapat membayangkannya. Mereka tidak berani membayangkannya. Terima kasih atas pengertianmu, Tuan-Tuhan. Feng Wuchen tersenyum cerah. Hatinya berbunga-bunga karena gembira. Menggunakan master yang tidak ada, dia memainkan ahli top kuil utama secara berputar-putar. Terlebih lagi, dewa penguasa dan yang lainnya tidak diketahui. Tentu saja semua ini terlalu nyata. Tanpa Tuan yang kuat, bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kemampuan mengerikan untuk mengeluarkan racun api? Dari mana datangnya gagak api? Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen dan Su Yuan terbang keluar dari kuil utama. Tuan-Tuhan, haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki bocah ini? Begitu Feng Wuchen pergi, seorang tetua bertanya dengan cemberut. Dewa penguasa mengerutkan kening. Jangan menyinggung alkemis tingkat dewa master tanpa alasan. Menyelidikinya sama saja dengan mencari kematian. Jika Feng Wuchen tidak memiliki guru yang kuat untuk mengasuhnya, bagaimana dia bisa mencapai tingkat alkemis tingkat kaisar dewa dengan cara seperti itu? Usia muda, jenius alkemis terbaik di Menara Ilahi Alkemis dan Istana Ilahi hanya berada di level kaisar dewa. Kemampuan ilahi untuk mengeluarkan racun api dan juga memiliki api gagak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang alkemis biasa. Aku masih harus mengandalkan Feng Wuchen untuk mengeluarkan racun api. Jangan menyinggung perasaannya tanpa alasan. Sang Tetua Agung mengangguk. Jika mereka menyinggung Feng Wuchen, Tetua Agung tidak akan bisa mengeluarkan racun api. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin menyinggung alkemis tingkat dewa master. Tidak ada yang bisa menahan murka seorang alkemis tingkat Raja Agung. Fiuh! Semuanya berjalan dengan baik. Setelah meninggalkan Istana Dewa Utama, Dewa Utama dan yang lainnya tidak curiga. Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Meskipun kali ini berjalan dengan baik, aku masih akan terekspos suatu hari nanti. Ketika saatnya tiba, benda-benda lama itu tidak akan melepaskanku dengan mudah. Tetapi jika mereka mengetahui bahwa aku telah menipu mereka, mereka mungkin akan mati. Kemarahan. Feng Wuchen menyeringai. Dia tidak terlalu khawatir. Tuan Su, kemana kita pergi ke alam surga? Feng Wuchen memandang Su Yuan dan bertanya. Selama itu berada di dunia Dewa Utama. Itu tergantung kemana Tuan Feng ingin pergi, kata Su Yuan dengan hormat. Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Kalau begitu ayo pergi ke sini. Feng Wuchen berhenti. Monster kecil, aku tidak menyangka kamu bisa meyakinkan monster-monster tua itu. Kamu tidak sederhana. Saat itu, suara Tian Sa terdengar. Tian Sa. Mendengar suara Tian Sa, Feng Wuchen sedikit terkejut. Dia berkata, jadi kamu belum pergi. Kamu menepati janjimu. Aku pikir kamu sudah lama pergi. Huff. Apakah menurut Anda saya adalah orang yang menepati janji saya? Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Tapi sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi, kata Tian Sa. Saya sudah menyelesaikannya. Saya pergi, kata Feng Wuchen. Pada saat ini, Su Yuan telah dengan paksa merobek celah hitam pekat di kehampaan. Tuan Feng, sudah selesai. Begitu kamu masuk, kamu akan bisa mencapai alam surga, kata Su Yuan dengan hormat. Feng Wuchen bertanya, bagaimana kalau saya kembali? Tuan Feng, jangan khawatir. Saya akan melemahkan lorong itu untuk sementara. Ketika saatnya tiba, Tuan Feng akan dapat merasakan aura lorong itu. Dengan kekuatan Tuan Feng, Anda dapat kembali kapan saja, Su Yuan menjelaskan dengan hormatnya. Baiklah, terima kasih. Ini sesuatu untukmu. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dan melemparkan cincin luar angkasa ganda kepada Su Yuan. Tuan Feng, apa ini? Su Yuan bingung. Cincin luar angkasa ganda. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Lalu, dia memasuki celah itu. Cincin spasi ganda. Su Yuan mau tidak mau melebarkan matanya karena terkejut. Namun, saat Feng Wuchen memasuki celah itu, cahaya hitam lemah menyala dan menghilang. Feng Wuchen tidak menyadarinya sama sekali. Aku akhirnya bisa kembali ke alam surga. Feng Wuchen sangat gembira dan penuh harap. Di saat yang sama, dia sangat khawatir. Feng Wuchen khawatir Ling Xiao Xiao dan yang lainnya sudah pergi. Ketika kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat, mustahil bagi mereka untuk melewatinya dengan lancar. Mereka hanya akan menjadi abu. 1878 Mendesis Di langit alam surga, retakan hitam pekat terbuka tanpa peringatan apapun, dan sesosok tubuh muncul. Orang yang datang adalah Feng Wuchen. Aura familiarnya, saat dia bernapas, membuat Feng Wuchen merasa sangat nyaman. Dunia yang akrab membuat Feng Wuchen merasa sangat bersemangat. Xiao Xiao, ayah, ibu, dan saudara laki-laki, aku kembali. Feng Wuchen tertawa gembira, dia tidak sabar untuk melihat Ling Xiao Xiao dan semua orang di Istana Dewa Naga. Hem, apa yang sedang terjadi? Mengapa garis keturunan Dewa Naga di tubuhku begitu gila? Namun, sebelum Feng Wuchen bisa bersemangat lama, kekuatan garis keturunan manik yang tak tertandingi tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu menghilang. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Kekuatan garis keturunan manik ini tampaknya sedang berubah, tetapi juga terasa sedikit asing. Perubahan mendadak itu membuat Feng Wuchen sangat terkejut dan bingung. Tapi pada saat ini, garis keturunan manik anehnya menghilang lagi. Lupakan saja, garis keturunan Dewa Naga tidak akan berpengaruh apapun padaku. Mungkin karena peningkatan kultivasi, atau mungkin karena peningkatan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Feng Wuchen berpikir, dia tidak terlalu khawatir. Hem, saya tidak bisa merasakan aura Xiao Xiao. Saya tidak bisa merasakan aura ayah dan ibu. Aku juga tidak bisa merasakan aura Pastor Long. Tidak baik, apakah mereka naik? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis ketika dia tidak bisa merasakan aura siapapun. Perasaan tidak nyaman yang kuat melonjak di dalam hatinya, Feng Wuchen berkata dengan panik, Mungkinkah saya kembali terlambat? Xiao Xiao dan yang lainnya sudah naik lebih dulu. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, dia menjadi semakin panik. Saat itu, karena kenaikannya, kekuatan kesengsaraan surgawi di alam ilahi meningkat. Tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya, mustahil bagi mereka untuk naik ke alam ilahi. Aura yang menantang surga juga telah menghilang. Aura senior Yun Yuzi dan yang lainnya juga telah menghilang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat juga telah menghilang. Aura para ahli terkemuka alam surga semuanya telah menghilang. Namun, yang paling mengkhawatirkan Feng Wuchen adalah hilangnya pagoda sembilan kosmos. Tidak dapat merasakan aura lain, Feng Wuchen mengira mereka sedang berkultivasi di pagoda semesta, tetapi aura pagoda semesta telah menghilang. Rasa ilahi Feng Wuchen langsung menutupi seluruh alam surga. Jika dia tidak merasakannya, dia tidak akan mengetahuinya. Begitu dia merasakannya, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Ini, apa yang terjadi? Bagaimana alam surga menjadi seperti ini? Apakah ini masih alam surga? Mata Feng Wuchen membelalak. Di bawah pengamatan akal ilahi Feng Wuchen, semua wilayah utama alam surga seperti neraka di bumi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal secara tragis, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran telah dihancurkan. Ini jelas merupakan pertempuran berdarah, dan seluruh dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kegelapan. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen tercengang saat itu juga. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan bahwa para ahli kuil Dewanaga dan kekuatan utama alam surga tidak dapat menahan bencana yang menghancurkan ini. Desir. Feng Wuchen, yang sangat panik, segera berteleportasi ke kuil Dewanaga. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di langit di atas kuil Dewanaga yang sudah dikenalnya. Namun, yang muncul di depan Feng Wuchen adalah reruntuhan istana. Istana megah para Dewanaga di masa lalu telah hilang. Selain itu, masih banyak darah kering dan mayat yang tersisa di reruntuhan istana. Mereka adalah orang-orang dari aliansi Dewanaga. Melihat pemandangan seperti itu, rasanya seperti pertumpahan darah. Sulit membayangkan pembantaian tragis seperti apa yang mereka alami. Kuil Dewanaga, yang dulunya ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, kini kosong. Yang ada hanya mayat. Siapa yang melakukannya? Mengapa saya tidak bisa merasakan aura musuh? Melihat kuil Dewanaga yang dia bangun berubah menjadi sungai darah, wajah Feng Wuchen langsung berubah menjadi ganas saat dia mengertakkan gigi. Kemarahan dan kesedihan yang luar biasa melonjak, dan aura pembunuh yang dingin dan melonjak menyapu dengan gila-gilaan. Sungguh menakjubkan dan menggemparkan dunia. Pada saat ini, cahaya berdarah melintas di mata Feng Wuchen. Ah! Dengeng dengungan! Feng Wuchen, yang sangat marah dan sedih, menengadah ke langit dan meraung dengan gila. Bada energi seperti kematian menyapu dengan tidak hati-hati, dan ruang alam surga bergetar hebat dan runtuh. Feng Wuchen adalah Dewa Bintang Tujuh. Kekuatan mengerikannya telah lama melampaui daya tahan ruang alam surga. Hanya dengan suara gemuruh, alam surga sudah berada dalam tahap kehancuran. Aura King Yang. Feng Wuchen, yang mengom dengan marah, secara tidak sengaja merasakan aura yang sangat lemah. Itu adalah aura Liu King Yang. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen telah sampai di tempat Liu King Yang berada. Tempat di mana Liu King Yang berada sudah menjadi tumpukan puing. Dalam radius 100 ribu kaki, ada lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Jelas sekali, pertempuran berdarah yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terjadi. Di dalam lubang besar, Liu King Yang, yang terluka parah, mengalami koma. Feng Wuchen turun dan memandang Liu King Yang, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri serta berlumuran darah. Dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, semua tulang di tangannya patah. Siapa sebenarnya yang menyerang begitu kejam? Kekuatan King Yang jelas tidak lemah. Musuh macam apa yang bisa melukai King Yang seperti ini? Feng Wuchen mengeluarkan cairan bodi langit dan menjatuhkan Liu King Yang. King Yang, King Yang, bangun! Feng Wuchen mendukung Liu King Yang dan berteriak dengan cemas. Efek kuat dari cairan bodi langit langsung dilepaskan. Cedera serius Liu King Yang pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Organ dalam dan semua tulang patah di tangannya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Cairan bodi langit adalah benda dari alam dewa. Ini mempunyai efek yang mengerikan pada para penggarap alam surga. Dalam waktu kurang dari satu menit, luka Liu King Yang sudah pulih. Setelah lukanya pulih, mata Liu King Yang bergerak sedikit. Dia berkata dengan bingung, Aku, apakah aku sudah mati? King Yang, King Yang, Anda akhirnya bangun. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Mendengar suara familiar itu, tubuh Liu King Yang tiba-tiba bergetar. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Feng Wuchen di depannya. Dia langsung tercengang. Liu King Yang mengusap matanya dan membukanya lagi. Dia menemukan bahwa orang yang dilihatnya masih Feng Wuchen. Pada saat itu, mata Liu King Yang basah. Air mata mengalir tak terkendali. Kesedihan yang mendalam muncul di hatinya. Feng, kakak Feng, benarkah itu kamu? Liu King Yang bertanya sambil menangis sedih. Dia meraih Feng Wuchen erat-erat dengan kedua tangannya, takut dia sedang berhalusinasi. Ini aku, saya kembali. King Yang, beritahu aku secepatnya. Apa yang telah terjadi? Di mana Xiao Xiao dan orang tuaku? Feng Wuchen bertanya dengan cemas. Melihat ekspresi sedih Liu King Yang, Feng Wuchen menduga sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Kakak Feng, kamu akhirnya kembali. Aduh, Anda akhirnya kembali. Emosi Liu King Yang sangat sedih. Dia menangis kesakitan. Tidak ada yang tahu hal menyakitkan apa yang dia alami. Feng Wuchen belum pernah melihat Liu King Yang begitu sedih. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. King Yang, beritahu aku secepatnya. Apa yang terjadi? Mengapa alam surga menjadi seperti ini? Feng Wuchen bertanya dengan cemas sambil menahan amarah dan kesedihan di hatinya. 1879 King Yang, di mana Xiao Xiao dan orang tuaku? Apa yang sedang terjadi? Katakan padaku dengan cepat. Semakin sedih dan ketakutan Liu King Yang, semakin cemas Feng Wuchen mengetahui apa yang sedang terjadi. Liu King Yang menyeka air matanya dan menekan rasa takutnya, Xiao Xiao dan pemimpin klan naga telah ditangkap. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Kekuatan mereka telah melampaui jangkauan alam surga. Kami tidak bahkan memiliki kesempatan untuk melawan. Budidaya mereka berada di atas kita. Di luar jangkauan alam surga. Siapa mereka? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Mengingat orang-orang misterius itu, Liu King Yang tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Dia menggelengkan kepalanya dengan ngeri dan berkata, kami tidak tahu siapa mereka, tapi mereka jelas bukan dari alam surga. Dalam tiga hari, semua kekuatan besar di alam surga dikalahkan. Ada banyak korban dan sungai darah. Banyak saudara kita di kuil naga juga meninggal secara tragis. Mereka yang memiliki budidaya kuat semuanya ditangkap oleh mereka. Jadi, Xiao Xiao dan orang tuaku masih hidup. Feng Wuchen tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. Melihat Liu King Yang yang ketakutan, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, King Yang, apakah kamu takut? Liu King Yang mengertakan gigi dan berkata dengan sedih, banyak saudara dan tentara kita telah meninggal. Pemimpin klan naga dan Xiao Xiao tidak dapat berbuat apa-apa bahkan jika mereka bergabung. Aliansi dikalahkan dan menara semesta juga direbut oleh mereka. Kami tidak berguna sama sekali. Kami tidak bisa membantu sama sekali. Kami tidak bisa melindungi kuil naga. Kata-katanya penuh keputus asaan. Mengapa mereka menangkap begitu banyak ahli? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Namun mereka yang ditangkap telah dikendalikan oleh mereka. Saya memiliki kekuatan liar di tubuh saya, jadi saya tidak dapat dikendalikan oleh mereka. Belum lama ini, saya baru menemukan kesempatan untuk kabur, namun pada akhirnya saya dikejar oleh mereka. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Saya tidak bisa melawan mereka sama sekali. Saat aku terluka parah, mereka bilang akan membiarkanku mati perlahan dalam kesakitan. Saya pikir saya akan mati, tetapi tanpa diduga, saudara Feng datang. Liu King Yang buru-buru berkata, semakin dia berbicara, dia menjadi semakin takut, dan air mata terus mengalir di wajahnya. Kontrol, Feng Wuchen mengerutkan kening lagi dan berkata dengan dingin, jadi, Pastor Long dan Xiao Xiao juga sedang dikendalikan. Ya, mereka semua dikendalikan. Mantra yang mereka gunakan dapat mengendalikan mereka secara paksa. Liu King Yang mengangguk. Di mana mereka? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Bukankah mereka berada di alam surga? Feng Wuchen bertanya. Mereka memiliki ruang independen. Liu King Yang menyeka air matanya dan berkata, kekuatan luar angkasa diaktifkan. Feng Wuchen langsung merasakan ruang mandiri dengan aura kuat menyebar. Aura apa ini? Apa yang terjadi dengan wilayah mereka? Itu di luar jangkauan alam surga, dan seluruh ruang independen dapat bergerak. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia belum pernah melihat aura aneh seperti itu. Saudara Feng, kekuatan mereka sangat menakutkan. Kamu baru naik ke alam ilahi kurang dari setahun. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Liu King Yang buru-buru berkata dengan panik. King Yang, selain kamu, apakah ada orang lain? Feng Wuchen bertanya, mengetahui bahwa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya aman dan sehat. Feng Wuchen tidak terlalu khawatir. Selama mereka masih hidup, semuanya mudah. Liu King Yang menggelengkan kepalanya sedikit, sedikit ketakutan melintas di dalam matanya, dan berkata dengan sedih, ada terlalu banyak ahli dalam kekuatan misterius ini. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka sangat kejam dan tidak manusiawi. Saudara Feng seharusnya melarikan diri. Melihat saudara-saudara istana Dewa Naga yang meninggal secara tragis. Semua kekuatan utama sama. Sekarang, seluruh alam surga berada dalam ketakutan dan keputusasaan. Jika saya tidak bertemu saudara Feng hari ini, saya pasti sudah mati. Bencana di alam surga datang terlalu tiba-tiba. Itu membuat semua orang mengalami seperti apa neraka di bumi, dan meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati mereka. Alam surga telah jatuh ke dalam dunia kegelapan. Semua kultifator yang lemah telah bersembunyi, dan tidak ada yang berani keluar. Para pembudidaya yang kuat semuanya ditangkap hidup-hidup. Merasakan tatapan Liu Qingyang berbeda dari sebelumnya, Feng Wuchen berpikir ini adalah tatapan seseorang yang mengalami keputusasaan. Qingyang telah kehilangan kepercayaan dirinya. Hanya ketika seseorang jatuh dalam keputusasaan barulah mereka secara bertahap kehilangan kepercayaan diri, semangat juang, dan kemauan keras. Mengepalkan tinjunya, Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, saya tidak peduli siapa Anda, saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat harganya. Saudara Feng, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Aku khawatir kamu bukan tandingan mereka. Hanya dengan kita berdua, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian. Liu Qingyang berkata dengan panik. Liu Qingyang yang tak kenal takut di masa lalu telah menjadi seorang pengecut saat ini. Terlihat musuhnya sangat menakutkan. Desir. Pada saat ini, di langit di atas Feng Wuchen dan Liu Qingyang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan aura yang sangat menakutkan menyebar. Orang yang datang adalah seorang pemuda, dan aura yang dipancarkannya sangat aneh. Jadi kamu masih hidup, dan lukamu sudah pulih sepenuhnya. Orang itu melirik Liu Qingyang dan mencibir dengan sikap sembrono. Feng, saudara Feng, dia, dia adalah salah satu dari orang-orang misterius itu. Saudara Feng, hati-hati, kekuatannya sangat menakutkan. Saat itu, dialah yang melukai pemimpin klan naga dengan satu pukulan. Liu Qingyang berkata dengan sangat ketakutan, tubuhnya gemetar ketakutan. Seberapa mengerikankah kekuatan Long Tian Chou? Dia jelas merupakan eksistensi teratas di alam surga, tapi dia dilukai oleh pria misterius di depannya dengan satu pukulan. Seberapa mengerikankah kesenjangan tersebut? Begitu Liu Qingyang mengatakan ini, senyuman dingin di wajah pria misterius itu menjadi semakin arogan. Apa yang dimaksud dengan budidaya aura aneh ini? Feng Wuchen diam-diam bingung. Siapa kalian? Feng Wuchen memandang pria misterius itu dan bertanya dengan dingin, mengapa Anda menangkap begitu banyak ahli? Apa yang kamu rencanakan? Nak, aku tahu kamu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari dia. Pria itu berkata dengan dingin. Bahkan jika dia tahu bahwa Feng Wuchen sangat kuat, dia tidak takut sama sekali. Feng Wuchen dengan paksa menekan amarah yang mengerikan di dalam hatinya, dan niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, saya menanyakan sebuah pertanyaan. Apakah Anda tuli? Pria misterius itu mencibir, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Apakah kamu berani menggunakan sikap ini untuk berbicara denganku lagi? Sebelum dia tiba, suara dingin dan arogan sudah terdengar di telinga Feng Wuchen. Saudara Feng, hati-hati. Liu Qing yang ketakutan, dan wajahnya sepucat kertas. Kecepatan pria misterius itu terlalu menakutkan, dan Liu Qing yang tidak menyadarinya sama sekali. Tapi Feng Wuchen tidak bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Dia berkata dengan dingin, jadi bagaimana jika saya berani? Saudara Feng, Liu Qing yang sangat ketakutan hingga keberaniannya hampir hancur. Jika Feng Wuchen tidak bisa menang, keduanya akan mati, apalagi menyelamatkan yang lain. Anak nakal, cukup sombong. Tapi kesombonganmu berakhir di sini. Pria misterius itu berkata dengan dingin, dan kekuatan yang sangat menakutkan melonjak dengan gila-gilaan. Tangannya seperti cakar, mengembunkan energi mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. 1880. Ini, kekuatan macam apa ini? Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan pemimpin klan naga. Merasakan energi yang sangat merusak ini, Liu Qing yang benar-benar tercengang saat itu juga. Dia sangat ketakutan. Bukan karena Liu Qing yang tidak berguna, tapi kekuatan ini telah melampaui jangkauan alam surga. Liu Qing yang dan yang lainnya juga telah berjuang dengan nyawa mereka, tetapi mereka dihancurkan sepenuhnya oleh musuh. Semua harga diri dan martabat mereka diinjak-injak tanpa ampun. Musuh yang menakutkan telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati Liu Qing yang. Dalam pandangan Liu Qing yang, mereka tidak mampu menghadapi musuh yang menakutkan seperti dewa perang. Nak, kamu sangat kuat, tapi aku lebih kuat. Gemetar di depan kekuatanku. Pria misterius itu mencibir dengan arogan dan melambaikan tangannya. Desir. Dengeng dengungan. Sinar energi hijau ditembakkan dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Kecepatannya seperti kilat, dan suara ledakan yang tajam dan memekatkan telinga begitu keras hingga melukai gendang telinga orang. Kemana pun ia melewatinya, kehampaan alam surga runtuh. Harus diakui bahwa kekuatan ini memang sangat menakutkan. Ini jauh melebihi kekuatan Liu Qing yang. Sudah berakhir, mata Liu Qing yang kembali dipenuhi keputus asaan. Dia berteriak ketakutan, Saudara Feng, cepat pergi. Cepat pergi. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Seolah-olah itu terlalu cepat untuk dideteksi. Huff, sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Menghilang. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, pria misterius itu mengira Feng Wuchen tidak bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan nada meremehkan. Kekuatan ini luar biasa. Ini jelas bukan kekuatan alam dewa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi ini memberiku perasaan familiar. Aneh. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Kekuatan luar biasa. Itu adalah kekuatan baru yang belum pernah dilihat Feng Wuchen sebelumnya. Saudara Feng. Minggir. Liu Qing yang berteriak panik. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, energi mengerikan membombardir tubuh Feng Wuchen dengan kejam. Ledakan yang menghancurkan bumi memekakan telinga, dan seluruh ruang alam surga jatuh ke dalam getaran yang hebat, seolah-olah alam surga akan runtuh dan dihancurkan. Kakak Feng. Liu Qing yang meraung dengan marah. Matanya yang berkaca-kaca dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Huff. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Pria misterius itu berkata dengan dingin, wajahnya penuh penghinaan. Energi ledakan yang mengerikan telah melanda Feng Wuchen, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Kakak Feng, Liu Qing yang benar-benar putus asa. Dia berlutut dalam kehampaan, air mata mengalir di wajahnya. Putus asa sepuasnya, karena setelah hari ini, kamu tidak akan pernah sempat merasakan rasa putus asa lagi. Tatapan dingin pria misterius itu menyapu Liu Qing yang yang putus asa sambil mencibir mengejek. Berdengung. Telapak tangannya tertekup menjadi cakar lagi, dan kekuatan kekerasan yang tak tertandingi meletus. Energi mengerikan terkondensasi sekali lagi, dan ruang redup yang runtuh diselimuti cahaya hijau. Sungguh menakjubkan. Cakar itu kemudian mengarah ke Liu Qing yang, dan pria misterius itu mencibir, berubah menjadi abu. Liu Qing yang acu tak acu dan tidak punya niat untuk melawan. Dia benar-benar pasrah dengan nasibnya. Bahkan Feng Wuchen bukanlah tandingan pria misterius itu, apalagi Liu Qing yang. Dia sudah menyerah. Suara mendesing. Pria misterius itu sama sekali tidak peduli dengan Liu Qing yang. Energi mengerikannya langsung meledak ke arah kepala Liu Qing yang. Jika Liu Qing yang dipukul, dia pasti akan berubah menjadi abu. Huff. Pria misterius itu mencibir dengan arogan. Namun pada saat ini, sosok yang melampaui kecepatan suara melintas dan menghilang. Dalam sekejap mata, energi menakutkan pria misterius itu menghilang. Pria misterius itu tertegun saat itu juga dan tidak bereaksi sama sekali. Pada saat ini, ruangan menjadi sunyi senyap. Pria misterius itu menoleh dengan cara yang sangat sulit. Saat dia melihat dengan jelas, matanya langsung melebar hingga ekstrim. Liu Qing yang, yang menyerah dalam keputus asaan, sangat terkejut saat ini. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Dia mengambil energiku secara langsung, dan dia tidak terluka sama sekali. Pria misterius itu tertegun selama beberapa detik sebelum dia melontarkan beberapa kata dengan tidak percaya. Sosok tadi adalah Feng Wuchen. Feng, saudara Feng? Liu Qing yang memandang Feng Wuchen dengan bingung. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Feng Wuchen perlahan berbalik dan memandang pria misterius itu tanpa ekspresi. Dia berkata dengan dingin, apakah ini kekuatan yang membuatku gemetar? Itu tidak terlalu bagus. Anda tidak harus menjadi yang terkuat di antara Anda semua. Jadi, sangat kuat. Ekspresi Liu Qing yang sangat kaya. Harapan yang kuat mulai muncul dari lubuk hatinya. Perasaan yang telah lama hilang itu seperti terlahir kembali. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada seseorang di alam surga kecil yang bisa melawan kekuatanku dan tidak terluka? Pria misterius itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kemudian, wajahnya menjadi garang dan sangat galak. Feng Wuchen berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda. Anda menghancurkan kuil dewa naga saya. Saya akan memaksa Anda membayar kembali sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Anak nakal. Jangan terlalu sombong. Pria misterius itu meraung dengan ganas. Aura pembunuh yang kuat dan haus darah meletus. Berdengung. Ledakan. Pria misterius itu menggunakan seluruh kekuatannya. Itu sangat kejam. Lalu, dia tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi kilat hijau dan bergegas menuju Feng Wuchen. Kekuatannya sangat mengerikan, membuat orang merasa bahwa dia tidak ada bandingannya. Pria misterius itu tiba dalam sekejap. Tinjunya dipadatkan dengan kekuatan yang menakutkan. Dia berteriak dengan marah, pergilah ke neraka. Melihat ini, bibir Feng Wuchen membentuk senyuman berbahaya. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan pria misterius itu menyerang. Dengan ledakan yang keras, tinju pria misterius itu mendarat dengan kokoh di dada Feng Wuchen. Apa? Ekspresi pria misterius itu berubah drastis. Sedikit ketakutan mulai muncul di matanya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Pukulan yang keras, tapi tidak bisa menggoyahkan Feng Wuchen sama sekali. Ya Tuhan. Ini. Kakak Feng terlalu kuat. Mata Liu Qing yang membelalak. Dia tercengang dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Inikah kekuatanmu? Tidak masalah sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Kamu? Siapa kamu? Pria misterius itu menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Ketakutan di hatinya semakin kuat. Aku adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa kamu hapus seumur hidupmu. Sumber ketakutan Anda. Anda akan menyesal menyerang alam surga. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Jari telunjuknya perlahan menunjuk ke dahi pria misterius itu. Pria misterius itu gemetar ketakutan. Dia sudah bisa merasakan aura kematian. Itu sangat kuat. Suara mendesing. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Cahaya keemasan langsung menembus dahi pria misterius itu. Darah mengalir keluar. Matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Pria misterius itu dibunuh tanpa ampun. Satu. Satu gerakan. Liu Qingyang terkejut lagi. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka tetapi tidak dapat mengalahkan musuh yang menakutkan. Feng Wuchen hanya menggunakan satu gerakan. Melihat Liu Qingyang yang terkejut. Feng Wuchen berkata. Mereka belum tentu kuat. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo langsung ke sarang mereka. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka. Saya ingin melihat seberapa kuat mereka.